yes welcome back again to class invest teman-teman thank you thank you thank you sudah subscribe and pantengin terus dari video-video dari class invest and now class invest always bagi-bagi duit buat kalian jadi ikutin aja giveaway road to 5000 subscriber buat class invest and ada adanya 500.000 untuk dua orang pemenang dan selamat bisa berbelanja koin micin temen-temen yes oke kita di koinmarketcap.com ya seperti biasa Stellar ya di ranking 16 dengan watchlist nya 515.000 orang yang mau watchlist alias ya bisa dilihat ini mungkin orang yang mengholt dia salah satunya sekarang dia ada di harga 0,4 US dollar ya temen-temennya sudah ada kenaikan 4% selama harian dan kita lihat di surget circulating supply sini token yang beredar itu sekitar 23 23 billion lah teman-temannya dengan maksup lainnya Rp50.000 jadi masih 50% nya temen-temen dan ini saya kira harganya sangat murah nah teman-temannya ya karena ini masih setengah dari token yang beredar temen-temen bayangkan kalau token ini sudah hampir 90% tuh harinya sudah sangat-sangat tinggi temen-temen menurut saya pada saat ptc lagi jam sekarang harga Stellar juga termasuk murah temen-temen ya kita lihat di overview nya dia punya market cap di 9,5 miliar US dollar teman-temen ya dan fully diluted marketnya udah 20 miliar ya teman-teman ini sangat-sangat baik untuk sirkulasi XLM karena dengan field diluted market capnya tinggi itu berarti transaksi Stellar itu juga semakin tinggi teman-teman dan kita lihat secara old time nya teman-teman ini hampir kemarin teman-teman sudah menginjak all time high nya tapi tidak bisa ditembus atau belum karena bersamaan dengan jam btc atau temannya dengan bad news bad newsnya btc tapi kalau saya kira Stellar is good investment ya kalau saya karena dia mempunyai sistem jaringan desentralisasi finance yang baik dan bekerja sama dengan beberapa negara teman-teman dalam hal keuangannya Mari kita simak ke websitenya dulu menurut saya Stellar adalah Open Network untuk storing dan moving money artinya gini temen-temen Stellar menyediakan transaksi uang dengan tidak terbatas pada ruang dan waktu temen-temen jadi pada prinsipnya Stellar juga mengandung desentralisasi finance temen-temen seperti gini temen-temen Stellar itu membuat semuanya menjadi mudah temen-temen untuk keuangan seperti contoh ketika kalian ingin mengirim uang dari Indonesia ke Amerika kalian tidak perlu mempunyai dollar temen-temen cukup kalian mempunyai token XLM dan kalian kirim XLM itu ke Amerika pada saat si penerima juga menerima XLM dia bisa meng-convert ke fiat ya uang fiat US dollar itulah kehebatan uang desentralis finance ketika kalian mempunyai coin XLM dan di sebuah toko itu menyediakan transaksi XLM dia juga bisa menerima XLM lain-lain jadi kalian tidak usah kesulitan untuk kesulitan untuk mengganti atau exchange uang kalian dari rupiah ke dollar semisal kalian di Amerika membeli membeli sepatu sneaker di toko tersebut menyediakan pembelian dengan Stellar teman-teman itu dengan HP kalian kalian bisa membuat barcode dan transaksi XLM bisa digunakan di toko tersebut tanpa menggunakan dollar teman-teman itu untuk kehebatan dari Stellar dengan mengandu desentralisasi finance temen-temen di sini terdapat global payment apps jadi di aplikasi waletnya Stellar dia menerima pembayaran Nigeria Amerika Euro Mexico Mexico piso US dollar dan ini sangat-sangat membantu teman-temannya dalam pembayaran tanpa mengubah uang mata mata uang bersangkutan di Indowagara tertentu dengan menggunakan Stellar kalian bisa membayar dalam bentuk apapun dan membeli dalam bentuk apapun tidak hanya uang fiat gold pun bisa silver pun bisa teman-teman jadi disini asetnya itu banyak teman-teman bisa Forex juga bisa bisa emas ya kalian pilih dengan PTC atau Stellar kalian bisa juga pilih emas di dompet waletnya Stellar teman-teman itu sekilas untuk Stellar teman-teman ya and next kita ke Twitter dengan Twitter dengan 579.000 pengikut Stellar ini sangat-sangat potensial teman-teman karena dengan tagline-nya money code move like email Stellar in open network for storing dan moving money Oke tadi seperti tadi ya teman-teman jadi kalian bisa bisa transfer uang tidak menggunakan uang dollar uang visio uang euro kalian menggunakan Stellar penerima bisa merubah dalam bentuk apapun itu kebetulan Stellar saya yakin Stellar dapat berkembang dengan baik karena menurut saya kebetulan cryptocurrency akan berkembang pesat teman-teman dengan teknologi yang sangat-sangat masif dan diberita Stellar adalah last month we announced the new visa and total mobile partnership jadi dia barusan bekerjasama dengan visa teman-teman dalam hal pembayarannya untuk mengkoneksikan dengan bank dan digital currency ekosistem ini sangat-sangat potensial teman-teman karena dia juga mengikuti perkembangannya bisa mengandang si bisa mengandang total mobile itu demi mempercepat koneksi dan pembayaran teman-teman ya dan disini ada Stellar ya yang sudah mengupgrade menjadi protokol 17 memperkenalkan fitur baru yaitu aset glowback yang dirancang untuk memungkinkan bisnis dapat menerbitkan instrumen keuangan yang diatur seperti dana publikasi ekuitas dan pasar uang jadi Stellar ingin berinvestasi kepada obligasi ekuitas dalam bentuk kripto ini sebuah masif apa namanya investasi yang bagus teman-teman sebuah apa namanya inovasi yang bagus teman-teman dengan artinya protokol 17 ini teman-teman ya dan apa yang diharapkan jika pemungkulan suara protokol 17 ini berjalan hari ini dan memang sudah berhasil ya itu apa sih kenapa sih ada protokol 17 karena protokol 17 itu bisa membangun Stellar menjadi inovasi yang baik teman-teman dan ini versi terbaru itu memang tidak biasa dari versi yang lama akan dengan protokol 17 itu Stellar berencana untuk memperkenalkan fitur glowback aset ya temen-temennya dan salah satunya adalah bisa pengurangan biaya transfer dan saldo dapat diklaim dan catengan berfonsor protokol podcast itu bisa meningkat teman-teman dan Stellar barusan menginvestasikan 15 juta US dollar di perusaha kripto mexico ini gila banget enggak jadi rrtm jompe digital dan operator bertukurangan yang berfasis di Mexico City telah menerima pendanaan 15 juta dari Stellar development foundation untuk memperluas jaringan keuangan dan adopsi kriptokrasi di Amerika Latin jadi fokus Stellar itu di Amerika Latin untuk pertama kalinya ya dalam hal transaksi keuangan seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman dengan investasi ini interaksi kami dengan jaringan setelar akan memajukan misi kami untuk membantu konsumen dan bisnis di seluruh negara berkembang mengakses uang stabil yang memiliki nilainya jadi intinya Stellar akan ingin memajukan misinya untuk bisa terintegrasi perdagangan Stellar keuangan desentralisasinya menggunakan Stellar di seluruh negara teman-teman jadi bayangkan kita dapat membeli misalnya sebuah sneakers beli sebuah baju di Amerika atau di Amerika Latin lalu website menggunakan Stellar tanpa kalian harus convert ke USD dengan pertukaran yang tinggi ya kursinya kalian beli Stellar dan dia bisa menerima Stellar kalian pun juga bisa jualan dengan menggunakan Stellar teman-teman pada suatu saat nanti bayangkan kalian jualan suatu staff ya di online dan kalian yang membawa menerima Stellar itu mempermudah semua orang yang mempunyai Stellar di luar negeri bisa mengakses atau membeli barang dari kalian itu kayak tepatannya Stellar teman-teman and next kita lihat ke trading view teman-teman ya saya sudah gambarkan tadi tampaknya sekarang memang secara apa namanya secara jangka panjang Stellar itu cenderung naik ya teman-teman ya masih hanya ya ini cenderung sangat naik pergerakannya dan sekarang lagi di area demand nya teman-teman ini harga yang baik untuk pembeliannya teman-teman karena ini harga di demand area alias di supportnya teman-teman ya untuk best price saya kira pada saat ini karena sekarang ada di area demand ini ya area demand ini area demand untuk next targetnya itu ada di sini teman-teman ya di 0,79 US dollar untuk long targetnya kita bisa sampai ke 1 dollar ataupun 10 dollar teman-teman saya yakin karena pada jangka panjang memang pergerakannya ini ya masih sangat-sangat uptrend ya teman-teman ya dan sekarang kita mau lagi di area demand gimana harga masih belum naik kembali teman-teman tuh harga yang baik untuk pembelian sih di area sini ya di 0,4 ini ya sampai 0,457 US dollar Oke teman-teman Stellar is good investment keep hold keep chuan invest and see you